ikut aku jalan-jalan dari Surabaya ke Malang yuk ini aku ada di stasiun Monokromo aku berangkat sekitar jam 7 pagi perkiraan sampai di Malang jam 11 siang ini crowded banget atau rame banget gitu tujuan Surabaya-Malang menggunakan Doho Penataran disini juga aku berangkat dari stasiun Monokromo banyak banget orang-orang yang mau pergi ke Malang dan sekitarnya disana juga kita dapat tempat duduk yang berdua ini aku dan temanku di depan-depan gitu nah kita pindah gerbong karena kita mau makan disini kita bawa bekel sendiri jadi aku makan gudeg dan temanku makan ayam bakar disini bener-bener fasilitasnya bagus banget ini aku makannya ini itu enak banget terus para staff-staffnya juga baik-baik-baik nah disini juga disediakan juga kalau kalian mau beli makanan seperti soto, bakso terus minuman teh hangat ataupun kopi hangat pun tersedia disini jadi gak usah khawatir kalau kalian pas pagi-pagi belum makan, belum sarapan kalian bisa pesen di gerbong atau di kereta apinya selama aku makan disini kami menikmati berjangkrama dan juga kita melihat jalanan kereta yang bener-bener dilewatin di sekitar persawahan gitu jadi pemandangannya sangat indah banget di kereta tempat makan ini kita juga bergantian sama penumpang-penumpang lain yang mau makan juga tapi sebenernya kalau kalian pengen makan di gerbong tempat kalian duduk juga bisa cuman karena kita gak enak aja dan kita lebih enak buat duduk atau makan di gerbong makan biar lebih enak penempatannya karena ada meja gitu kan kalau di tempat duduk di gerbongnya itu kita tidak dapat mejanya jadi kita pergi ke gerbong makan nah disini juga banyak petugas-petugasnya yang makan-makan juga di tempat tersebut kalau ada yang tanya Kak dibatasi gak sih untuk makannya berapa jam disitu biar penumpang yang lain itu bergantian gitu nah kalau setauku atau pengalaman aku itu kita tidak dibatasi untuk masalah kita harus habis sampai berapa jam harus duduk disitu berapa jam pokoknya kalau kita udah selesai kita udah selesai makan kita udah beres semuanya kita baru pindah ke gerbong lain nah ini untuk pemandangan-pemandangan di sekitar atau jalur yang kita lewati kereta apinya nah disini aku udah ada di gerbong tempat duduk aku ini aku ada di gerbong satu adepan-adepan sama temen aku disini juga aku tadi udah makan kan tapi bener-bener masih lapar banget sini temen aku bawa roti jadi kita makan roti ini aku makan roti coklat ini tuh enak banget jadi aku kalau yang dirinya tuh serasa aku pengen makan gitu pengen makan lagi apalagi aku nginya ini pas malem-malem jadi lapar gitu kalian biasanya gitu gak sih kalau lagi ngapain terus tiba-tiba pengen makan lihat orang makan tambah pengen makan lapar terus apalagi malem-malem harus diet gitu jadi kita harus tahan-tahan di oh ya ini aku berangkatnya pada tanggal 1 Februari pas tanggal merah jadi makanya pada crowded banget banyak banyak banget penempat-penempat yang berpergian mau liburan ataupun balik kampung nah ini aku bekerja lama sama temen aku ini kita mau turun di malang kota yang baru atau malang kota lama nah ternyata kita itu turunnya di malang kota yang baru karena kita kita sebenarnya tujuannya mau ke Santera katanya kan disana di Santera itu tempatnya bagus-bagus tambah spot-spotnya juga bagus-bagus jadi tetep stay tune terus nanti di video aku ini jadi mau kemana aja gitu sanggah enaknya makan roti jadi ah enak banget ya reaksi aku kalau aku udah sampai di stasiun malang ini saat kita mau keluar atau di nah ini kita naik escalator untuk turun ke stasi pintu keluar stasiun malangnya nah ini kereta-kereta yang pada berhenti di stasiun malang nah ini kita berada di pintu keluar di stasiun malangnya ini aku sewa motor disana sewa motornya sekitar rasanya 75.000 murah banget seharian nah ini di sekitar daerah 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 malang aku merekam di jalanan gitu supaya kita tahu daerah malang kayak gimana sih nah ini aku rekamin di sepanjang jalan malang tidak terlalu ramai atau tidak terlalu padat gitu ya tapi kalau kita mau menuju ke batu itu hamil banget nah ini aku di perjalanan kita hujanan setelah itu kita makan mie di hujan-hujan hangat-hangat biar hujan hangat gitu kan biar enak tubuhnya nah ini setelah hujan kita pergi menuju ke tempat yang ingin kita tuju kita mau menuju ke santera tapi berhubung karena kita udah siang sekitar jam 12-an udah waktu menuju zuhur jadi kita berhenti dulu ke masjid ini masjid berada di depan alun-alun batu ini depan alun-alun batunya setelah itu kita menuju ke tempat ujungnya terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah zuhur kalian kalau pergi-pergi buat yang muslim jangan lupa untuk ibadah ya setelah selesai sholat kita menuju ke tempat yang kita tuju di perjalanan bener-bener ini tuh nggak terlalu rame padahal aku dan temen aku udah ekspektasi banget kalau jalan pasti bakal rame banget apalagi di batu di musim libur gitu kan biasanya banyak banget para wisatawan-wisatawan yang datang ke tempat-tempat wisata gitu kan jadi untungnya kita lewatin jalanan bener-bener lancar alhamdulillah banget sembari menuju tempat wisatanya juga kita disuguhin dengan pemandang-pemandangan yang bener-bener hijau di sekelilingnya juga kita harus hati-hati karena bener-bener ini tuh tebing-tebing gitu ya jadi harus bener-bener matanya tuh harus tertuju kepada jalanan gitu di sekelilingnya juga di banyak tumbuh-tumbuh yang bener hijau-jauh nah ini aku dan teman aku udah sampai di Santera ini tempatnya luas banget bener-bener luas dan wisatawanya juga banyak banget ini untuk pesawat kita pintu depannya Santera kita masuk bagi depannya ini untuk kita pembayaran tiket ini pembayarannya tiket kita bayar sekitar Rp30.000 welcome floor wisata Santera di Santera ini banyak banget bunga-bunga yang bener-bener bagus-bagus nah contohnya tuh kayak gini kayak kita ada berada di Korea gitu kan selamat menikmati karena ini udah malam dan dimalam musimnya musim hujan jadi kita pergi ke alun-alun buat cari makanan disana banyak banget makanan-makanan yang bisa kalian pilih disini juga ada kayak bakar-bakaran gitu terus ini kita masih pilih-pilih mau makan apa dan aku sama temen aku bingung terus kita memutuskan untuk beli bakso aja bakso disini harganya sekitar Rp18.000 ini udah dapat pentol tahu sama gorengannya dan menurut aku rasanya enak kalian kalau mau pergi ke malang jangan takut mau makan apa karena di malang banyak banget kuliner-kuliner apalagi di alun-alun batu kalian bisa pilih apa aja yang kalian pingin disitu pasti ada makanan yang kalian pingin karena bener-bener jenisnya dan menu-menunya tuh banyak banget kalian jangan lupa untuk main-main ke malang ya bye bye sampai jumpa selamat menikmati